Ini temen yang Jawa, boleh Bang, 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 bang Ini bang, ada review temen bang Orang itu di mana-mana review otomotif Nggak, ini review temen Serius, banyak banget ini, sumpah Besok lagi aja sampe gue, sampe gue tidur Aji, review temen Temennya orang Jawa, temennya orang Cina Temennya orang Madura, direview loh Eh, lo nggak tau kan, tapi kan Maksudnya spesifikasi orang-orang Jawa itu lo nggak tau kan Cuman logat yang lo tau Nah ini direview sama dia, bentukannya Emang nggak ada loh, review temen tuh nggak ada loh Ada, ada, coba tonton Nah, ini dia nih bang, nih Coba dong review temennya yang Jawa, boleh, kenalin nih Temennya yang Jawa tuh, Javanis Lo cuma tau kalau orang Jawa tuh logat Iya nggak sih? Nggak gini loh normalnya, orang kan dimana-mana review Ah, kita review HP, kita review motor Review mobil gitu kan Ya itu yang lo tau, tapi lo baru tau kan review temen Bang, coba dong review temennya yang Jawa Boleh, kenalin nih, Javanis Key Edition Kok bisa key bang? Karena Jawa adalah kunci Karena Jawa adalah kunci Berbeda dengan seri-seri sebelumnya Seri yang ini sangatlah spesial guys Karena mendapatkan banyak update dari pemerintah kita Seperti update infrastruktur Oh patch note tuh bukan cuman buat HP sama game ya Ternyata orang Suku tuh ada ininya ya, patch note nya ya Update transportasi maupun fitur-fitur penunjang lainnya Yang hanya berpusat pada pulau Jawa aja Padahal sumber daya alamnya diambil dari pulau lain Oh iya, perbedaan yang paling mencok Apanya nih yang diambil sumber dayanya nih Apanya nih yang diambil sumber dayanya nih Unlock dari seri Jawa dan seri Cina Terdapat pada fitur politiknya Dimana seri Jawa bisa mengunlock fitur seperti Becabat, PNS, bahkan sampai presiden loh Bener Tapi yang diambil bener dong Udah lagi sih maksud gua Kalo gua record di M.U.K itu udah gitu Disana aja yang aman-aman eh yang Jurang-jurang dong gua singkirkan Dijerumusin gua anjir sama Isan Tapi emang Daya tahan baterai dari seri ini jangan ditanyain deh Mereka terkenal dengan fast charging Dan juga daya tahan baterainya yang sangatlah badap Beda bang fast charging HP Orang mah fast chargingnya soal makan Tapi kan orang makan gak ada yang ngebut-ngebut loh Cukup diisi dengan etrajos dan juga rokok surya Mereka bisa merender candibus Tidak semua Jawa kuli bangsa Satu malam saja Kalian takut kehabisan Tenang Stok kita yang ini masih banyak kok Bahkan kita sampe ekspor ke Suriname loh Stoknya banyak tenang emang bener sih Coba sebutkan nama satu daerah di Indonesia yang Sedikit atau hampir tidak ada orang Jawanya Pasti ada loh Walaupun cuma satu dua orang Bang coba dong review temenya yang Madura Ada yang versi Madura ya Bang coba dong review temenya yang Madura Waduh ini agak bahaya nih Soalnya produk satu ini suka meledak-bledak Logat Logat Kan memang tiap daerah tuh Tiap suku tuh Karakternya beda-beda Bener Padahal gak kasar Kayak di Lampung tuh Tidak semua orang di lampu tuh ngotot-ngotot Terus marah-marah enggak emang logatnya begitu Review ya Kenal ini Madura 2010 Edition Koal 2010 bang Karena produk ini sudah tidak update lagi dari 2010 Masih stuck disana aja Produk satu ini Gak bisa diremen loh temen-temen Walaupun udah gak dapat update lagi Tapi untuk masalah speaker produk ini lebih unggul daripada produk-produk lainnya Speaker dari produk ini terkenal sangatlah kencang Bahkan cenderung tidak bisa dikecilin volumenya Untuk bahasa pemohramannya sendiri produk ini cenderung unik Yaitu suka mengulangi kata Misal saya input disini kata sate Lalu saya tekan enter Pee sate Oh iya bener juga bener juga Maka outputnya kan Pee sate Entah dari developer atau memang Glitz yang membuat produk ini suka mengulangi kata-katanya Pilihan terakhir dari produk ini adalah dia bisa membantu toko anda Untuk buka terus selama 24 jam Walaupun ada baju Maksudnya toko madura Maksudnya toko madura Iya kalo gak bisa nerokok malem-malem ya toko madura solusinya Warung madura ding Alam lainnya Cukup sediakan telepon jadul untuk dia teleponan Maka toko anda akan tetep buka walaupun hari kiamat Anda tertarik dengan New Mexico satu ini Sayangnya saya tidak bisa menjamin apakah produknya selalu ready atau tidak Karena produk ini suka merantau kemana-mana Iya sih Ada yang bersih cina Bang coba dong review temennya yang cina Boleh Kenalin nih Cina generasi terbaru Cina S 10 cm plus Apa yang Cina S tuh Kalo dalam bahasa Hp S nya tuh speed gak sih Apa Begini tuh Begini tuh apa Cina yang satu ini memiliki casing yang sipit seperti Cina biasanya Yang membuatnya susah membedakan manapai bumi yang baik kepadanya Atau yang cuma mau uangnya aja Gak dong gak dong kita mah sebagai warga Indonesia kan harus baik kepada masyarakat Dan juga sebagai manusia kan kita harus baik antar sesama manusia begitu kan Semua agama kan mengajarkan begitu Masa ada orang yang deketin cuma karena duitnya aja Gak ada dong gak ada dong Namun minus Cina satu ini adalah Dia tidak membuka toko guys Dan berusaha keras untuk masuk politik Mungkin dia lupa dengan merek Ahok ya Demokratis kok di negara gua mah Maksudnya siapapun punya kesempatan yang sama gak sih Stereoteksi harus punya toko Enggak Enggak harus Enggak harus Gak harus Pak Hock dulu kan pernah jadi Politikus Ada Ya ada juga Iya Kalo di negara gua mah bebas loh demokratis Semuanya punya hak yang sama gitu kan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Aman dong aman dong Ditarik dari pasaran dan malah diriset pabrik selama 2 tahun Oh iya Asal anda tau Cina satu ini sudah buatan dalam negeri loh Jadi beberapa komponennya sudah dipastikan lokal Seperti berubah namanya Yang dari Lim Tan dan Yap Menjadi Budi Hartono maupun Salim For your information Jadi Beberapa generasi di masa lalu Makanya kalian kadang melihat krejirit Surabaya tuh Orangnya Chinese tapi namanya Indo No sorry sorry Namanya Jawa Ya memang waktu itu Kalo gak salah Ini kalo gua salah ya Koreksi aja ya Koreksi aja ya Kalo gak salah jaman itu Kalo kita gak pake nama pribumi Mau lo non pribumi sekalipun Kalo lo gak pake nama pribumi Lo gak akan bisa punya aset tanah Gitu kalo gak salah Koreksi kalo salah ya Gua pernah baca aja soalnya Anda tertarik? Mending klik ranjang kuning sekarang juga deh Karena produknya udah mulai langka Sejak tahun 98 Aduh kacau ini Gatau gua gak tau lo Bang coba dong review temennya Kpopers Boleh Kenal ini Kpopers series 12 plus 12 plus Rata-rata umurnya Rata-rata umurnya Gapet 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 sih deh kasih istilah gitu Bisa konten yang lain gak sih Lo ajakin gua makan ke challenge Kayak apa ke Satu ini terkenal dengan fitur account destroyernya Yaitu sebuah fitur dimana mereka bisa menghilangkan Sebuah akun sosmed Yang tidak pro dengan kemauan mereka Gua jadi bering dingin aja Di Indonesia kan begitu loh maksudnya kalo rame apa-apa tuh Lebih dari 3 orang kan pasti jadi komunitas ya Termasuk ini nih komunitas yang ini juga kan banyak Ya namanya komunitas kan bebas usianya Gak harus yang Oh iya saat kalian membeli produk ini Harap jauhkan dengan beberapa benda yang bisa membuat mereka sensitif dan juga meledak-ledak Buang sampah Plastik Sembarangan gitu gak boleh Tuh kan Baru juga gue bilangin Ada satu bug di dalam versi 12 plus ini Dimana mereka selalu berfikir saat mereka dewasa suami mereka adalah seorang idol Tapi bug ini akan hilang seiring perkembangan usia mereka Kalian mau memproduk satu ini Sayangnya walaupun kalian mampu membelinya produknya yang gak mau sama kalian Karena selera mereka agak tinggi Yaitu Jimin Thank you Gak lah maksudnya hobi itu kan mungkin orang bisa sama Nah kalo perlakuan orangnya Mungkin ada yang lurus ada yang agak belok Ya kembali ke pribadi masing-masingnya Bukan salah di komunitasnya lah Sembanyakan tergantung orangnya gak sih Bang coba dong review temennya yang suka kritik pemerintah Boleh Jangan semuanya dibule-bulein bang Gua yang takut Temen gue mana deh Belum berangkat Belum berangkat Belum berangkat Lupa jadwal tag video tiktok mungkin Masa tadi 5 menit lalu disini deh Kok hilang? Wah nyari apa mas? Ini mas liat temen saya gak ya? Orangnya pendek suka kritik pemerintah Tadi ada disini mau aku review Kok gak ada? Gak tau mas Ini di masa lalu kali dia bikin videonya Maksudnya teleponnya masih Agak jadul ya maksudnya Kalo jaman sih Nah HP kok Eh tarah kan dia udah suka nonjolin Ada 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 Unik nih casingnya nih unik nih Udah lagi jangan diperpanjang isan Tolong deh bang Bang coba dong review bocil ML yang toxic Oke kita cari produknya dulu ya guys Loh Kok gak ada? Padahal biasanya mereka nyampakil disini nih Nyampakil bang bukan berarti berada di tempat sampah Hah? Ini nih ternyata lagi sembunyi di semak-semak Sekarang coba kita review Kenali nih bocil ML misu-misu edition Kelebihan produk ini adalah banyak minusnya Karena entah speakernya ini kemasukan debu atau gimana Karena outputnya selalu kotor kayak gini nih Ini kayaknya udah rusak permanen sih speakernya Bukan rusak bang emang normalnya orang main Mobile Legends begitu aja Kalau misalkan main Mobile Legends tapi tidak menggunakan kosa kata pada umumnya Mobile Legends playernya gitu Aneh gitu bang Tolong aku Nah itu 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 Bukan Mobile Legends gitu Kalau Mobile Legends lu tidak mengeluarkan kosa kata wajibnya tuh aneh aja gitu Berarti lu belum menjadi playernya gitu kali ini Terus kelebihannya apa bang? Dari tadi kok minusnya doang yang dibilang Oh tenang Kelebihan produk ini adalah mereka sangat ramah Mereka suka menyapa suku kalian Agama kalian bahkan orang tua kalian Mereka juga suka memanggil kalian dengan nama-nama binatang Demi meningkatkan keakerapan dengan kalian Gimana? Family friendly sekali bukan? Ya iya friendly Karena kan friendly-nya tongkrongan tuh ketika kita sudah bisa memanggil temen kita dengan sebutan yang aneh-aneh Ya Gitu kan? Bener Ya kan buruk bukan namanya juga bukan buruk dong Ramdhani kan? Gitu Nah itu aja ya Silahkan kalian request lagi Apalagi yang mau kita review Komenannya di bawah Nanti kita masukkan lagi idenya sama Isan Ntar kita eksekusi di minggu depan Thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis Thank you